Musik Saya berada di Sunda, Tasik Malaya, Jawa Barat untuk menyampaikan kisah inspirasi dari kawasan ini. Dari Sunda Buhun atau Sunda zaman dulu ada pepatah nasihat yang masih dihidupi sampai hari ini dan juga cocok atau kontekstual untuk kita orang modern. Pepatah itu adalah nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang. Nyaur itu mengembalikan, misalnya pinjaman. Waduh, pinjem satu liter beras nih, ya diukur gitu ya. Nyabda itu berbicara, harus dipertimbangkan. Jadi, maksudnya orang hidup ini berbicara jangan asal bunyi gitu ya. Asal ngomong, lalu bertindak juga asal bertindak, sampai akhirnya menjadi polemik, menimbulkan masalah. Lidah ini memang kecil, mulut ini memang mungil. Tapi perkataan yang tidak benar itu bisa mengobarkan pertengkaran, perkelahian antar-desa, bahkan perang antar-suku. Dipicu karena perkataan yang gegabah atau janji yang ngawur, membual gitu ya. Wah, saya bikin restoran, dijamin ini, wah obat ini dijamin sembuh, nggak sembuh. Wah, saya punya sekolah, dijamin 100% lulusannya mendapat pekerjaan. Wah, sekolahnya maju, ribuan muridnya nggak bisa memberikan. Itu artinya janji gombal, lalu mahasiswa demo, sekolahnya dirusak. Lah, masalah. Kenapa? Berawal dari perkataan yang tidak dipertimbangkan. Orang bijaksana adalah orang yang mengukur tindakannya, dan mempertimbangkan masa-masa apa yang diucapkan. Karena kemuliaan manusia, itu diukur apakah orang itu menghidupi yang diucapkan, menjalani yang dijanjikan, menghidupi yang diajarkan. Ketika orang perkataan dan perbuatannya sama, maka orang membicarakannya. Wah, dia itu orangnya punya integritas. Wah, dia itu perkataannya bisa dipegang, lalu dipercaya. Karena dipercaya, tentunya akan mendapat banyak berkat, dan yang terpenting adalah dihormati oleh orang lain. Orang Sunda punya nasihat. Nuk lain, kutu di lainkan. Nuknya, kutu diinyakan. Sederhana, tapi ternyata nggak banyak orang bisa menghidupinya. Apa sih itu artinya bahasa apa itu? Nah, itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesia adalah, ia bilang iya, tidak-tidak. Banyak orang kan, ah, eh, oh, ah, eh, oh, begitu. Ya, gimana sih? Janji iya, taunya tidak. Janji iya, maksud saya bukan begitu. Memang saya bilang begitu, maksudnya begini. Ah, udah. Itu namanya orang ngegompal. Orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Gajah ada gadingnya. Kambing ada ekornya. Manusia apa yang mau dipegang? Kalau bukan perkataannya. Jadi, kalau kita hidup itu, iya, iya, tidak-tidak. Artinya apa? Apa adanya? Jujur, punya integritas. Nah, itu adalah sebenarnya dasar kepribadian yang kuat sekali supaya orang itu bisa dipercaya dan dihormati. Tapi kalau orang tidak bisa jujur, orang tidak bisa berbicara apa adanya, lalu A bilang B, B bilang C, lain di iya, iya di lain, itu orang yang tidak punya integritas. Orang yang tidak bisa dipegang ucapannya, itu orang yang akan diremehkan, direndahkan, nggak dihargai, dan jangan berkata, wah nasib saya jelek. Bukan nasib. Memang Anda tidak menjalani hidup ini sesuai yang seharusnya bagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Dan juga sebenarnya diajaran oleh manajemen modern. Mau siapapun mengajarkan hal yang sama. Jujur, apa adanya? Ada bepatah atau pangtun atau nasihat orang di kampung naga ini, yaitu, sangat cengret pageh, sagoe pangkeh. Artinya apa? Menepati janji. Saya dikasih cerita, Pak, kalau orang di sini ini nonton kebo, Pak, dipegang tambangnya, kebo itu nurut, Pak. Nah, manusia itu yang dipegang apanya? Kalau bukan perkataannya, nggak bisa menepati janji. Kalau perkataan manusia itu nggak bisa dipegang, dia itu bukan manusia lagi, bahkan kalah sama kebo yang bisa dipegang tambangnya, maka dia akan menurut. Karena itu, mari kita hidup ini menjadi mulia sebagai manusia, karena kita menepati yang kita janjikan, menjalani yang kita ajarkan, menghidupi yang kita ucapkan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kampung Naga, Tasik Malaya, Jawa Barat. Salam dasyat, luar biasa! Sampai jumpa di video selanjutnya.